kamu juga kan merupakan penyintas covid terus apa sih yang kamu bikin sampai kamu bisa sembuh mungkin bisa sharing juga ke teman-teman free lovers jadi pertama kali aku dikasih tau kalau aku positif emang jelas loh jadi memang yang utama itu dari pikiran sendiri jadi kalau kita cemah, kalau kita aku intin itu pasti ngedrop banget jadi terus akhirnya aku mensugensi diriku sendiri untuk, oh gak boleh aku gak boleh ngedrop aku masih muda, aku yakin umunku kuat, jadi aku pasti sembuh jadi kayak melakukan hal-hal yang bikin happy aja jadi dibuat happy akhir gak usah terlalu dipikirin banget-bangan dia, ini kan kamu ngalamin sendiri kan ya tapi di luar sana masih banyak orang yang menyempelekan nih soal virus covid-19 ini apa saran kamu buat buat mereka? sebenarnya aku salah satu orang yang dulu berusia kan kayak gitu jadi aku gak percaya kalau covid itu seberapa bahaya itu jadi itu kayak kalau saya berita itu kayak yang lebay banget sih padahal itu kayak mungkin seru biasa itu tapi begitu sekolah berlaku penampus juga terus kemudian aku sendiri juga ngalamin bahkan efeknya tuh sampai sekarang ke kekehatanku jadi aku yang sedih aja kalau misalnya masih ada yang belum bercah sama covid gitu selamat menikmati serius diaduk kayaknya ya kalau luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan selamat menikmati